selamat menikmati klip classroom adalah inovasi metode pembelajaran terbaru di era digital metode ini merupakan salah satu model blended learning yang begitu efektif hingga para pendidik yang sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan blended learning ini direkomendasikan untuk menggunakan klip classroom menurut penelitian yang mengungkapkan metode ini ternyata sangat efektif untuk mengubah peserta didik yang pasif menjadi peserta didik yang aktif dan pembelajaran pembelajar yang ogah-ogahan juga menjadi bertanggung jawab untuk menguasai konten empat pilar flip classroom empat pilar ini disingkat dengan flip yang pertama F flexible environment artinya fleksibilitas dalam hal waktu tempat berbelajaran dan gaya belajar peserta didik nah peserta didik dapat melakukan pembelajaran di tempat dan waktu yang paling disenangi serta disesuaikan dengan gaya belajar dan kecepatan belajarnya yang kedua adalah ELF atau learning culture atau budaya pembelajaran pilar ini mengacu pada pendekatan pembelajaran yang bermusat pada peserta didik atau student center yang mengembangkan otonomi peserta didik menuju independansi dalam pembelajaran dalam flip classroom ini peserta didik berperan sebagai kreator yang mengkonstruksi pengetahuan atau aktor yang terlibat dalam pertunjukan dan sekaligus menjadi evaluator pembelajaran pilar ketiga I atau intensional content pada metode flip classroom ini konten pembelajaran diprogram dengan sangat baik oleh guru sehingga semua aktivitas pembelajaran terintegrasi dengan tujuan dan melibatkan serta sekaligus mengembangkan keterampilan peserta didik yang keempat Professional Educator guru yang menjalankan flip classroom harus benar-benar profesional tuntutan flip classroom terhadap profesionalisme guru jauh lebih tinggi daripada tuntutan di kelas tradisional dalam flip classroom guru tidak hanya memuasai bidang studi yang diajarkan dan kompeten membangun blended learning yang efektif untuk bidang studi itu tetapi juga harus berkomitmen untuk terus memonitor membimbing dan beri umpan baik ketika dibutuhkan oleh peserta didik Metode flip classroom dibagi menjadi tiga tahap yang pertama before class atau sebelum kelas dimulai pada tahap ini peserta didik sudah mempelajari materi yang akan dibahas sehingga peserta didik diharapkan mampu untuk menyiap dan mengerti dengan materi yang sudah diberikan baik melalui reading text listening to lecture videos atau melalui aktivitas lainnya yang kedua in class atau saat kelas dimulai pada tahap ini peserta didik dapat mengaplikasikan dan menganalisis materi melalui berbagai kegiatan interaktif di dalam kelas yang ketiga after class atau setelah kelas berakhir pada tahap ini peserta didik mengevaluasi dan mengerjakan tugas berbasis proyek tertentu sebagai kegiatan setelah class break rangkaian proses di atas merupakan keterkaitan clip classroom dengan taksonomi blue dimana pada taksonomi blue terdapat beberapa tingkatan diantaranya remembering understanding applying analyzing evaluating and creating prosedur dan langkah-langkah clip classroom sama dengan membangun blended learning pertama implementasi clip classroom tidak harus langsung mencatat semua pokok bahasan dari cipu mata pelajaran jika guru sudah mahir dan siswa atau peserta didik sudah bisa beradaptasi maka beberapa pokok bahasa dapat ditambah kedua teknologi yang dibangun harus berwujud learning management system atau LMS sehingga semua konten dan media terpusat dan dapat diakses kapan saja serta semua aktivitas dan progres beserta didik akan terletak dan dapat diakses kembali dengan mudah guru perlu menyediakan video pembelajaran yang komprehensif dan menarik karena menurut pengalaman dan penelitian bahwa video adalah media yang sangat diminati oleh para peserta didik terutama di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah bagi kebanyakan peserta didik video lebih mudah dipahami dibanding dengan teks-teks yang mungkin banyak selain itu peserta didik pun dapat menonton video pembelajaran kapanpun dan dimanapun dan kemudian dalam proteknya peserta didik dapat menonton atau menghentikan videonya ketika membuat catatan atau memutar ulang video untuk mempelajari kembali poin-poin tertentu kemudian yang keempat flip classroom sangat bergantung pada partisipasi peserta didik oleh karena itu semua peserta didik perlu diberi pemahaman tentang esensi keterlibatan mereka pada flip classroom sebelum flip classroom tersebut dimulai serta memonitor terdantus memotivasi mereka selama implementasi sehingga akutabilitas mereka dalam pembelajaran benar-benar bisa terbangun yang kelima guru perlu melakukan membaikan perbaikan yang berkelanjutan hingga kelas yang dibangunnya semakin kompresif dan kemahirannya semakin terukur dalam konteks ini membangun jejaring dan sharing dengan kolega yang juga sedang membangun flip classroom ini sangat besar kelebihannya adalah yang pertama peserta didik dapat mengulang-ulang video tersebut sehingga dia benar-benar memahami materi yang kedua peserta didik dapat mengakses video tersebut dari manapun asalkan memiliki sarana yang cukup bahkan bisa disalin melalui pesnis atau di download yang ketiga efisien karena peserta didik diminta untuk mempelajari materi di rumah sehingga pada saat ditulis peserta didik dapat fokus kepada kesulitan dalam memahami materi ataupun kemampuannya dalam menyelesaikan soal-soal yang berguna dengan materi tersebut dan yang keempat peserta didik dituntut untuk belajar secara mendiri dengan memanfaatkan video pembelajaran kemudian penjelasan dari kami tentang model pembelajaran flip-flip classroom semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat Universitas Ibn Khaldun Bogor menyelenggarakan program studi magister teknologi pendidikan yang memiliki visi menjadi program studi teknologi pendidikan yang islami dan unggul di bidang multimedia dan desain kurikulum berbasis teknologi pada tahun 2025 so tunggu apa lagi guys mari bergabung bersama kami di program magister teknologi pendidikan Universitas Ibn Khaldun Bogor selamat menikmati